Itu hal yang aku tiba bertanya Teman yang ada disini Bukan nama asli, tapi sebuah-sebuah Sekarang yang bersama orang bilang Jadi bagian dari Perlawanan Terima kasih telah menonton Ya harus berkeadilan Saya siap-siap aja diperiksa Sebagai sekjen Sebagai warga negara Sebagai tim pemenangan Jokowi Gaji Maruf Amin Sebagai tim pemenangan Jokowi JK Ya sekiranya ada hal-hal yang tidak benar Di masa lalu Saya juga siap diperiksa Jadi gak perlu embel-embel Apakah pejabat negara Apakah PNS atau bukan Karena setiap warga negara Punya kedudukan yang sama Yang kami sampaikan adalah Prinsip-prinsip keadilan Dalam hukum Jangan sampai hukum itu Terbang pilih Ketika saya dipanggil oleh KPK Sebagai saksi Ya saya hadir dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh kesadaran Bahwa keterangan saya diperlukan oleh KPK Bahkan saya bertanya secara aktif Ketika sepertinya dikaitkan dengan korupsi kereta api Apakah ada dana ke saya Apakah ada dana ke Parti Apakah ada dana ke Pak Adi Dan ternyata di power pitnya di KPK Tidak ada dana Sehingga saya dipanggil Karena nomor telepon saya Dikirim oleh seseorang Yang di kemudian hari orang itu menjadi tersangka Sehingga prinsip-prinsip Kestaraan di dalam hukum Itu juga harus diwujudkan Ketika ada gratifikasi Yang sangat nyata Dan itu juga terpengaruh kepada jabatan Ya datang aja Tunjukkan juga KPK itu independen Jangan lupa like, share, dan subscribe